Halo guys, aku disini mau bahas beberapa artikel yang lewat di beranda Tok Toku tentang Papah Gedang dan juga Bunda Fauzana siapa lagi kalau bukan artis asal Minang kalian jangan terbisu dengan status Tok Tok ini ini bukan Bunda Fauzana memang kalian tuh iseng banget suka banget lihat orang lihat aku kayak gini iya yang nyuruh tanggung jawab tuh nanti pada kabur semua lagi nggak bisa ditolak, itu banyak sekali aku tuh nggak biasa blok-blok orang status Tok Tok ini dikabarkan Mas Iyun melamar Fauzana tanggal 25 Agustus 2024 artis Minang ini menangis saat Mas Iyun melamarnya karena Iyun lelaki pertama yang meminta langsung doa restu kepada orang tuanya gitu ya guys coba nanti kalian boleh berkomentar ya guys kira-kira artikel ini tuh benar apa nggak sih guys karena ini FYP banget guys ya guys ini di berandaku ya guys ya mungkin sekarang penontonnya udah lebih dari berapa ribu ya guys karena ini aku ambil VT-nya tadi pagi ya guys ya bener nggak sih kalau Mas Iyun melamar Fauzana tanggal 25 Agustus 2024 dan banyak juga ya guys fans dari Papa Gedang yang berkomentar salah satunya adalah Sugianto Banyuwangi amin semoga jodoh Iyun sama Fauzana sampai dunia akhirat kita berdoanya gitu ya guys mudah-mudahan bang gitu ya amin ya Allah semoga cepat kepelaminan Mas Iyun sama Bunda Fauzana salam sobat ngarit dari Majalengka ya kita berdoanya sih semoga bener ya guys tapi kita harus cari tahu kebenarannya dulu ada juga yang komentar tanggal 29 Agustus 2024 berangkat ke Minang berarti besok ya guys ya ini kan tanggal 28 guys Alhamdulillah doa semua sobat ngarit dan river yang dukung Mas Iyun dan Uni Fauzana dikabulkan Allah SWT wow bener nggak sih guys kalau besok 29 Agustus Mas Iyun itu terbang ke Minang lihat aja nanti Desember kita bakal berbunga-bunga nanas keceplosan soalnya gitu ya guys wow mana sekarang dah tanggal 29 Agustus gitu ya guys ini 28 ya guys berita yang baru dirilis bang gitu berarti beritanya ini baru ya guys ya berarti nggak ada salahnya juga ya guys kalau kita itu terpercaya berita yang tadi juga ya guys dan ini ada beberapa artikel juga ini dari Mas Iyun ya guys ya habiskan para sengkuni buat lagu tapi guys ini udah diklarifikasi ya guys kalau ini itu bukan Mas Iyun yang buat guys alias ini pasti aken-aken vake gitu ya guys yang buat ini jadi buat kalian harus tau ya guys kalau Mas Iyun pasti nggak akan pernah menulis kayak kata-kata begini ya guys ya apalagi buat Bunda Fauzana dan ini ada kata-kata gitu ya guys tapi ditulisnya Mas Iyun diam adalah cara yang tepat menghadapi orang yang tidak menghargaimu menyempelekanmu melupakan kebaikanmu ini pasti ulang sengkuni juga ya guys ya jadi hati-hati ya guys buat kalian jangan langsung percaya dengan artikel sesuatu kalau kalian itu yang kalian lihat itu dari Mas Iyun Mas Iyun itu kayaknya cuma punya dua akun deh guys kayaknya seperti itu ya dua akun jadi kalian jangan langsung percaya dan ini ada artikel juga yang bikin heboh ya guys jaga omongan ya Mbak Virgo dalam hubungan aku dan Mas Iyun kamu bilang cintamu ke Mas Iyun terhalangi blorong sebut aja namaku Mbak jangan terlalu halu kamu Mbak seperti Ranggalama serisnya aku lihat live oh ini kapan guys tapi ini juga FYP guys di berandakun dan lewat setiap aku cari Bunda Fauzana pasti ini guys yang lewat coba kalian nanti komentar ya guys kira-kira ini tuh VT kapan sih karena aku penasaran banget ya guys dan Mbak Virgo tuh yang mana guys karena aku taunya Fauzana Mas Iyun guys karena aku juga masih dibilang fans baru dari Sobat Ngarit ya guys ya dan ini ada juga ya guys notifikasi dari Mas Iyun gitu gak butuh waktu 3 jam atau seharian untuk live tapi kekompakan Sobat Ngarit betul ya guys ya gak butuh waktu berjam-jam juga yang jelas Sobat Ngarit kalau udah kompak ya udah gitu ya guys dan guys lagi viral banget ya katanya akun Mas Iyun itu yang pegang itu Bunda Fauzana guys ditunggu live-nya terlihat disini ya guys dikondisikan gak main ke rumah saya siap live setiap hari tolong saya belum punya anak kandang harus mengerti dan dimengerti sampai sakit seperti ini saya masih memberi kalian konten oh gitu ya guys berarti ini langsung dihadapin sama pawangnya si Sumatera Barat gitu ya guys ini juga masih viral banget ya guys kabarnya itu akunya tok-toknya Mas Iyun itu yang pegang itu si pawangnya si Sumatera Barat yaitu Bunda Fauzana begitu ya guys ya kira-kira menurut deterjen dan ini juga ya guys fik bunda yang pegang cah menyala gitu sampai bertemu di lain waktu jaga kesehatan dan tetap ilmu padile gitu saya menghargai semua pemberian emak dan teman-teman saya jarang pakai baju sobat ngarit bukan berarti saya tidak mau tapi konten saya memang tidak pernah saya buat saya selalu mamaku gitu oh gini ya guys speak bunda yang pegang oh berarti akannya Mas Iyun nih guys yang pegang bunda ini guys ada ini ya guys ya artikel dari live-nya Mas Ronkat gitu ya dengerin bolo gak nunggu 200k kalau sudah siap pasti berangkat ke Minang jadi maksudnya seperti itu ya guys jadi di dalam isi live-nya Mas Ronkat ini ya guys ya ini tuh gak perlu menunggu 200k kalau sudah siap pastinya gitu ya guys ya kalau sudah siap pasti Mas Iyun berangkat ke Minang gitu ini tuh sekitar live 3 hari yang lalu ya guys tertulis tanggal sekitar tanggal 25 ya guys ya wow masuk juga ya dengan yang tadi katanya itu dikabarkan tanggal 25 Mas Iyun itu melamar bunda Fauzana begitu gak sih guys tapi kalau digatokan ya cocok juga ya guys ya jadi kira-kira seperti itu baiklah ya guys tapi gak boleh bikin onteran-onteran dulu sebelum tahu kebenarannya ya guys oke baiklah ya guys ditunggu terus video selanjutnya dari aku Ayukarismo Facial salam sayang untuk semua deterjen tanpa deterjen tetap tidak akan rame ya guys ya oke see you bye bye salam sayang ditunggu terus video selanjutnya selamat menikmati